NATO menilai perang di Ukraina adalah momen paling berbahaya bagi Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Hal tersebut membuat dunia khawatir bahwa perang bisa saja meluas ke negara-negara Eropa. Apabila Rusia berani menyerang negara NATO, maka aliansi tersebut tak segan untuk membalasnya. Sekretaris Jenderal NATO, Jan Stoltenberg, mengatakan bahwa Rusia tidak boleh dibiarkan menang. Untuk mencegahnya, NATO dan negara-negara anggota akan terus mendukung Ukraina dengan senjata dalam jangka waktu yang lama. Stoltenberg menilai Eropa menghadapi situasi paling berbahaya sejak Perang Rusia-Ukraina pecah. Ia pun menegaskan bahwa NATO harus mencegah agar perang tersebut tidak menyebar. Dikutip dari Daily Mail, perang yang diluncurkan Presiden Rusia Vladimir Putin tersebut telah membuat NATO bereaksi. Stoltenberg memperingatkan apabila Putin berani mengganggu negara anggotanya, maka NATO akan bertindak nyata. Seluruh negara anggota NATO akan bersatu dan membalas ancaman Putin. Diketahui perang Rusia-Ukraina telah menyebabkan Finlandia dan Swedia untuk bergabung menjadi anggota NATO. Menurut Stoltenberg, kondisi itu benar-benar sudah mengubah tatanan dunia. Pasalnya, Finlandia dan Swedia sudah lama mempertahankan diri untuk tidak bergabung dengan blok militer manapun. Kedua negara itu disebut khawatir akan menjadi target Putin selanjutnya. Selain lokasinya berdekatan, Finlandia dan Swedia juga tidak memiliki kekuatan militer sebesar Rusia. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!